Intro Noku Bonga Kampi mendapat julukan Lion Mama setelah dia membunuh salah satu dari tiga pria yang memperkosa putrinya dan mencederai kedua lainnya. Didakwa dengan tuduhan pembunuhan namun setelah warga Afrika Selatan menuntut agar dia dibebaskan. Noku Bonga bebas dari jelatan hukum dan kini berfokus pada pemulihan putrinya. Kisahnya berawal dari suatu malam sunyi yang kemudian dipecahkan dari ngantelpon membangunkan Noku Bonga dari tidurnya. Dari ujung telpon sekitar 500 meter dari kediamannya seorang perempuan mengatakan putri perempuan itu si Pokaji diperkosa tiga pria yang mereka kenal dengan baik. Noku Bonga langsung menghubungi polisi namun tidak ada tanggapan. Lagipula dia paham jika polisi merespon perlu waktu bagi mereka untuk mencapai desanya. Noku Bonga tidak punya pilihan lagi selain terpaksa pergi karena itu adalah putrinya. Ada apa-apa yang terjadi dengan putrinya. Dia berpikir bahwa ketika dia sampai desanya mungkin putrinya sudah meninggal. Karena dia mengenal para pelakunya dan mereka mengenalnya. Mereka mungkin berpikir untuk membunuhnya supaya tidak melapor. Sebelum pemerkosaan terjadi, si Pokaji pergi mengunjungi teman-temannya di empat rumah kecil di desa yang sama. Namun dia ditinggalkan sendirian dalam keadaan tertidur. Tatkala teman-temannya keluar pada pukul 1 dini hari. Tiga pria yang sedang minum-minum di salah satu rumah kemudian menyerangnya. Ada dua ruangan di gubuk Noku Bonga. Ruangan pertama adalah kamar tidurnya dan ruangan lainnya adalah dapur. Dari tempat itu perempuan tersebut mengambil sebilah pisau. Saya mengambilnya karena perjalanan dari sini ke tempat lokasi kejadian tidak aman. Saat itu gelap dan saya harus menggunakan senter pada ponsel saya untuk menengarinya. Untuk menerangi jalan, kata Noku Bonga. Noku Bonga bisa mendengar cerita putrinya ketika dia mendekati rumah tersebut. Saat memasuki kamar tidur, pancaran sinar dari ponselnya membuat dia dapat menyaksikan pemandangan mengerikan. Putrinya tengah diperkosa. Dia takut. Dia duduk di lantai dan bertanya apa yang mereka lakukan. Setelah mereka melihatnya, apakah mereka langsung menyerang dia? Disitulah dia berpikir untuk membela diri. Reaksi otomatis. Noku Bonga menolak merinci apa yang terjadi selanjutnya. Namun yang jelas sangat emosional. Menikam para pelakunya sebelum mereka kabur. Bahkan salah satunya melompat keluar dari jendela rumahnya. Dua di antara mereka luka parah dan satu lainnya tewas. Noku Bonga tak berlama-lama untuk mencari tahu seberapa parah mereka terluka. Dia langsung membawa putrinya ke rumah seorang teman di dekat. Ketika polisi datang, Noku Bonga malah ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Dia ditempatkan di sel tahanan. Cerita itulah yang membuat warga Afrika memanggilnya dengan julukan Lion Mama. Terima kasih telah menonton!